...untungan, laba rugi, tapi kalau saham media ini agak unik karena memang saham media ternyata juga digerakkan oleh pemberitaannya. Apa yang dikeluarkan dari media ternyata mempengaruhi pergerakan saham media. Ini bisa dilihat pada waktu pemilu lalu, di mana saham-saham beberapa media yang aktif dalam memberitakan pemilu dan juga sudah menjadi perusahaan terbuka, pergerakannya cukup tajam. Nanti seperti yang pergerakannya, mungkin nanti saya akan serahkan ke Reza, tapi sekarang kita mulai dulu. Kita persilahkan nanti buat yang mau tanya, karena ada sesi tanya-jawab, tapi sekarang kita dengarkan dulu satu persatu pemaparannya. Mungkin kita mulai dari Bang Amir mungkin, yang paling senior, silakan Bang Amir. Terima kasih, Bung Reza, Menta, Mimo, saudara-saudara sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita baiknya mulai dari binatang apakah media ini kan benar-benar dari saya. Karena memang perspektif saya pastilah perspektif dinamika media. Media ini, kalau secara teoritis itu dikenal ada dua tipe media. Secara umumnya, media yang bersifat propagandis dan media yang berorientasi untuk pasar, untuk publik. Ini ada dua jenis. Kalau yang media yang sifatnya propagandis, itu top down. Isinya suka-suka pemilik. Suka-suka yang menyampaikan. Jangan selalu dianggap ini sesuatu yang negatif. Karena ini juga sering dipergunakan oleh kelompok-kelompok gereja, misalnya, masjid, dan seterusnya. Untuk menyampaikan isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan. Isu-isu yang berhubungan dengan pengajaran. Jadi dia top down. Media berikut itu media yang berorientasi pada publik. Yang merefleksikan realitas dinamik pembacanya. Dia hidup dari publik. Dia hidup dari pasar. Dia hidup, dia kredibilitasnya juga ditentukan oleh kepercayaan pembaca. Pada tingkat-tingkat mana dia menyajikan informasi secara benar. Lantas, dua-dua media ini punya hak hidup dalam alam yang demokratis. Itu dulu catatan. Pertama, dia punya hak hidup dalam alam yang demokratis. Kecuali dalam sistem yang otoritas. Sistem bisa di Uni Soviet atau di mana dulu. Itu yang propagandis. Media yang berorientasi pada pasar bebas, pada publik, itu nggak boleh hidup. Sifatnya propagandis. Kita pernah mengalami sistem yang otoriter. Itu dipilih media-media mana yang boleh hidup. Balik ke kita di sini. Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bergedar. Maka, media yang diproteksi berdasarkan undang-undang adalah media yang lahir berdasarkan perspektif yang demokratis. Kita keluar undang-undang pers. Undang-undang pers itu menjamin betul. Oleh sebab itu, ini ada privilege. Dalam media yang menganut prinsip mengabdi pada kepentingan publik, dalam tanda kutip pasar, itu punya privilege. Itulah yang dijamin oleh undang-undang pers. Dia bottom-up informasi berasal dari bawah. Dia terikat pada undang-undang pers untuk mengabdi kepada kepentingan publik dan menjaga seluruh pemberitaannya dengan kode etik jurnalistik. Antara lain, kode etik jurnalistik itu kan mengatakan bahwa media harus berorientasi untuk kepentingan publik, informasi harus akurat, informasi harus balance, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesalahan pemberitaan itu harus dilakukan lewat mekanisme hajawa. Kita punya yang namanya Dewan Pers. Itulah media yang dapat privilege di republik ini menjalankan fungsi dan peranannya untuk kepentingan publik. Itu bagian awal besar. Bagian yang kedua adalah kita membagi dua media di Indonesia. Media cetak dan media elektronik. Media cetak yang tidak mempergunakan public domain milik publik. seperti frekuensi. Itu berlaku ketentuan peraturan-peraturan yang kita sebut dengan self-regulatory. Tentang-tentang pers, kode etik, kalau ada salah maka Dewan Pers turun. Jadi tidak berlaku punishment yang sifatnya hukum. Punishmentnya adalah sanksi etik dan sanksi sosial. Kalau isinya muji-muji seperti suara karya misalnya, muji-muji Yaburizal Bakri tiap hari, ya silakan saja. Paling-paling dibuang orang di tong sampah, ya kan? Kecuali kalau dia menjelek-jelekkan nama Bima. Nah, itu baru pencemaran nama baik. Ya kan? Itu beda lagi, kan? Tapi dia boleh. Bela-bela siapa, kek, gitu ya. Gak apa-apa. Misalnya media Indonesia habis-habisan dengan Surya Paloh. Silakan aja dulu, ya. Selama dia tidak mengganggu nama baik, gak apa-apa. Cuma orang kan tahu, ya kan? Begitu juga. Tapi kalau kompas dan ada dua media sebenarnya yang sampai detik terakhir berusaha untuk menjaga supaya dia tidak jadi instrumen pemilik atau instrumen politik. Itu cetak. Yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik ini mempergunakan public domain, frekuensi. Milik Reza, milik Meta, milik Bima, milik saya. Sehingga dia tidak boleh ditujukan untuk kepentingan pribadi pemilik, termasuk kepentingan politik. Itu ditulis dalam peraturan perundang-undangan, pedoman perilaku penyiaran, itu ada semuanya. Jadi, sanksinya bukan hanya intik sosial, tapi juga hukum. Itu dia. Itu sebabnya kemarin itu mungkin ketika pemberitaan TV-TV terlalu jelek itu, ya kan? Pro Agurizal atau pro Prabowo ataupun pro Jokowi dan seterusnya. Itu, tadi saya diskusi juga dengan Meta, ya lama-lama orang enak memang. Satu. Tapi, by the way, itu kan keluar pernyataan KPI yang menyatakan mereka melanggar peraturan perundang-undangan dan direkomendasikan untuk diperpanjang, tidak diperpanjang izinnya. Itu artinya ada sanksih hukum. Itu pasti berpengaruh terhadap pasar. Nah, konteks inilah sebenarnya yang kita perlu lakukan, sosialisasi terhadap teman-teman wartawan untuk mengatakan bahwa apalagi media-media yang masuk ke pasar modal. Salah satu aturan penting di pasar modal adalah Anda tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Ini mungkin yang kurang di-expose. Bahwa banyak media-media itu yang sudah juga go public, juga melakukan pelanggaran hukum di bidang penyiaran. Khususnya, misalnya, pedoman perilaku penyiaran. Nah, ada dua isu lagi yang saya ingin menutup pembicaraan saya di sini. Ini orang berdebat soal independensi dan netralitas misalnya dalam konteks inilah. Saya, sampai saat ini, berdasarkan pemikiran saya, independensi itu wajib hukumnya untuk sebuah media yang mau profesional. Bahkan saya menambah nih, independensi, netralitas itu satu, dua kata berbeda tapi saling terkait. Kenapa? Karena independensi buat saya itu adalah sang jurnalis harus independen menyampaikan pemberitaannya berdasarkan prinsip kerja jurnalisme dan semata-mata hanya mengakti pada kepentingan publik. Dan seluruh informasi itu harus disajikan akurat, balanced, comprehensive. Itu yang saya sebut dengan netral. Jadi independensi dan netralitas, dua kata yang berbeda tapi saling terkait. Sehingga menurut saya, kalau ada media yang tetap memilih, dalam teknik penyajiannya, sebenarnya itu tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme jurnalisme. Dan itu ada, Bill Kovet menyatakan itu. McQuill menyatakan itu. Jadi dari perspektif demokratis itu memang harus dipegang. Kalau Anda tidak mau pegang, Anda akan nanggung konsekuensi kemampuannya membentuk publik opini menjadi lebih rendah. Apalagi kalau dia melanggar peraturan perundang-undangan. Itu sanksi hukumnya ada. Dan untuk itu di pasar saham, seharusnya di pasar modal kita juga menyadikan hal semacam ini supaya teman-teman di media itu memang bekerja secara profesional sehingga kredibel, sehingga dia majalahnya atau medianya menjadi kuat dan dibaca orang, iklan banyak dan tumbuh. Terakhir, ini menyangkut ideologi media. Orang seringkali membedakan yang namanya idealisme dan komersialisme. Ini dibikin sesuatu yang kontradiktif. Memang, kalau kita mau barang jualan kita laku, itu tidak perlu sekolah. Cukup taruh gambar paha banyak-banyak di situ yang terserubung-tererserubung. Banyak orang nonton. Tidak perlu sarjana untuk sekedar menyatakan media kita ditonton atau media kita dibaca. Tapi, media kita dibaca, orang, banyak orang, disegani, tapi punya kemampuan untuk meningkat kesejahteraan taraf hidupnya, nah itu kurang perlu sekolah. Itu saya bilang. Jadi laku, tapi secara, secara, secara apa, substansial dia memberikan, mengangkat berajat hidup pembaca, masyarakat, tingkat, itu perlu laku. Oleh karena itu, menurut saya, media yang baik adalah media yang menyajik, menyajik, membuat menjadi satu antara ideologi media dengan komersialisme. Maksud saya begini. Dalam perspektif yang demokratis, media yang akurat, yang profesional, yang bagus, itu akan dibaca dan ditonton orang. Disajikan secara komprehensif, secara bagus, itulah ideologi media. Mengakti kepada kepentingan pembaca, disajikan secara profesional komprehensif, kredibilitasnya naik, iklan masuk, medianya laku, ditonton banyak orang. Jadi dia menjadi satu yang disebut dengan idealisme dan komersialisme. Saya pikir ini, bahwa tidak ada yang jalannya, begitu ya, ada siksa. Saya pikir itu mengantar saya. Terima kasih. Sangsi hukum, sangsi politik. Sekarang saya mendengar, karena memang kita ini di bawah, ada bursa emek Indonesia, di bawah pasar modal, kalau saya mau dengar dulu, kira-kira mungkin dari Reza, punya pemaparan, sebenarnya ada nggak sanksi secara keuangan, bagi media-media yang menurut Bang Hamir tadi, menyalahgunakan. Kalau dari isi pasar modal, mungkin itu tidak menjadi concern sama. jadi bagi pasar modal itu kan yang kita lihat adalah seberapa liquid dia punya saham. Terus kemudian seberapa patuh dia terhadap peraturan pasar modal, terutama pada saat mereka punya aksi korporasi, keterbukaan informasi tersebut ke publik. jadi apakah siaran tersebut melanggar atau tidak, mungkin itu tidak menjadi concern sama di pasar modal, tapi mungkin ada di komisi penyiaran ya, kalau tidak salah. Berikutnya, dari, apa, dari papanan saya mungkin, ini tadi saya coba search, mengandai independensi itu apa sih, dan kebetulan saya juga mau belajar dari senar-senar yang ada di sini kan. Saya dapat suatu menyajikan informasi yang mencerdaskan dan perdayakan publik, agar mereka bisa mengatur di sini. Jadi kurang lebih hampir sama seperti yang diutarakan oleh Pak Ari ya, Pak Amir sorry. Terus kemudian kepentingan publik itu apa? Kepentingan publik adalah alasan utama untuk eksistensi jurnalisme. Karena apa? Karena sasaran dari media, sasaran dari jurnalis adalah publik. Next. Oke, ini saya ambil salah satu contoh, salah satu contoh dari media. Dan sebelum kita bahas di sini, saya ingin cerita sebentar kenapa saya angkat media ini. Jadi pada saat itu, Direktur Keuangan dari FIFA itu berdiskusi dengan saya. Kenapa sih saham FIFA itu bergerak turun? Kemudian, lain itu, mereka juga baru tertimbang musibah, yaitu keluar dari daftar AK-45. Apa sih yang menyebabkan mereka keluar dari AK-45? Apakah secara fundamental mereka jelek? Apakah mereka secara likuiditas juga kurang? Atau ada hal lain? Nah, ini saya coba buat kajian kepada manajemen. Jadi, saya sampaikan ke mereka bahwa yang pertama, pergerakan kedua saham tersebut turun karena sentimen. Walaupun tadi mungkin Bang Amir mengatakan mereka melanggar hukum, gitu kan. Cuma, agaknya kurang efis banget kalau aku sampaikan ke mereka melanggar hukum, gitu kan. Jadi, lebih objektif kalau saya katakan mereka terkena sentimen, sentimen di market, gitu ya. Oke, kemudian, saya sindir juga mereka bahwa adanya hasil quick count yang berbeda dibandingkan dengan media yang lain, ya. Ini yang menyebabkan akhirnya media sifat, termasuk juga apa, termasuk juga MDIA, itu terkena sentimen negatif, gitu. Karena apa? Karena pasti penonton akan timbul persepsi negatif, gitu. Kenapa kalau yang satu menayangkan hasil quick count yang benar, ternyata media Viva menayangkan hasil yang jauh berbeda, gitu ya. Bahkan di Facebook saya pernah lihat ada salah satu teman posting kok hasil quick count-nya lebih dari 100%, gitu kan. Padahal kalau kita lihat, mestinya kan kalau mereka ambil sampel, kalau di total ada 100%, ini kok kalau dihitung lebih dari 100%, gitu kan. Oke. Terus kemudian saya katakan berikutnya adalah ya kondisi itu hanya momen sesaat, Pak. Kemudian yang kita perhatikan adalah apa yang ada di depan mata kita, ya. Jadi ketika ada sentimen datang, itu akan menggantikan sentimen yang lain. Itu kalau di pasar modal. Jadi even si Viva dan MDIA ini memberikan kinerja yang sangat baik, tapi ketika ada sentimen lain yang menutup sentimen dari kinerja fundamentalnya Viva dan MDIA, itu pasti akan terkena imbasnya, gitu. Oke, berikutnya kenapa mereka turun, ya ini yang selalu saya concern ke mereka bahwa Viva itu sering dikatkan dengan kinerja dari perusahaan baklil lain, gitu. Ya, perusahaan baklil lain itu kan kurang lebih sentimennya cukup negatif, ya. Apalagi dengan banyak hutang dari perusahaan, ini yang memberikan sentimen negatif, gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari semua emittan-emittan di Bakri, ya mungkin saya baru berani rekomen hanya dua saham di Bakri, yaitu MDIA dan juga Viva, gitu ya. Oke, next mas. Oke, ini kalau lebih sama ya, jadi kondisi fundamental Viva, media dan MDIA itu sering dikatkan dengan fundamental dari perusahaan baklil lain yang kurang baik. Nah, terus kemudian kebetulan kemarin pada saat pada saat menjelang pemilu itu bertepatan juga dengan bulan puasa. Bertepatan juga dengan World Cup, gitu kan. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan investor apakah siaran dari World Cup tersebut menutupi nggak invest yang sudah mereka keluarkan dengan pendapatan yang mereka terima, gitu ya. Nah, kemudian saya katakan bahwa ya kalau World Cup itu karena disiarkan pada jam sahur kemungkinan banyak orang yang menonton, gitu. Walaupun mungkin secara real di lapangan mungkin orang lebih banyak menonton entertainment lain, ya, gitu kan. Tapi baik tidak kita kasih gambar ke mereka sebegitu, ya. Jadi, dengan adanya banyak orang pada saat sahur menonton TV menonton World Cup maka pendapatan iklannya mereka juga meningkat, gitu. berarti kalau World Cup itu ada di siarannya MDI dan maupun FIFA maka mereka bukan I.O. Jadi, hanya mereka bisa mendapatkan pendapatan iklan secara berulang dari satu siaran World Cup tersebut, gitu. Dan lagi pula karena mereka punya periode tertentu untuk hak siar dari World Cup maka World Cup ini tidak hanya disiarkan pada saat bulan Juli kemarin mereka bisa siarkan secara berulang sampai dengan hak siar tersebut habis, gitu. Oke, jadi kita kasih rekomendasi bahwa kita seharusnya lebih melihat kepada sisi fundamentalnya tapi kalau yang namanya pasar, pasar pasti akan merespon beda, gitu. Karena mereka yang mereka lihat adalah sentimen pada saat hal itu terjadi. Kita bisa lihat selama periode April-May sampai dengan Agustus pergerakan dari Sam Diva turun padahal periode tersebut baru dirilis laporan keuangan partal kedua atau semester pertama dan hasilnya Viva jauh lebih bagus dibandingkan dengan media lain tapi pergerakan harga Sam Diva justru turun Oke, terus next Nah, ini mungkin turunnya karena waktu itu Pak Amir menyebutkan mereka melanggar aturan kali kan jadi aku pasal langsung jualan semua kan Oke, berikutnya media netral SCMA Kenapa saya ambil SMA? Karena kalau kita kaitkan dengan induknya Elang Nakota MDK SMA jauh lebih lipid sih jadi lebih terlihat pola pergerakannya dengan periode yang sama justru pergerakan dari SMA itu sentrum mengalami peningkatan Oke, berikutnya adalah MNCN Nah, MNCN dia mungkin karena banyak media tidak hanya tidak hanya STI tapi dia punya global dia punya media lain jadi mungkin sentimennya berimbang lah gitu antara sentimen ke pasangan salah satu atau mungkin ke sentimen dari sinetronnya gitu jadi pergerakannya cenderung sideways ya cenderung datar next ya ini adalah income statement dari masing-masing emiten baik itu MNCN FIFA maupun SMA kita lihat memang si MNCN pendapatan iklannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain tapi kalau kita hitung secara pertumbuhan FIFA jauh lebih besar pertumbuhannya oke next ini mungkin closing statement dari saya bahwa analis independen itu ya kurang lebih sama seperti jelas independen jadi sama kita kalau mau jadi jurnalis yang independen kita pun juga jadi analis yang independen jadi walaupun kita sekarang ini misalkan saya sebagai analis saya pegang saham FIFA atau pegang saham Astra kalau pada saat saya valuasi menghasilkan angka yang jelek ya pasti saya keluarkan rekomen sel gitu walaupun saya tetap punya kadang kan yang tidak bisa dijaga adalah independen karena saya punya saham Astra terus kemudian seharusnya rekomendasi sel maka saya rekomendasi buy gitu kan nah itu yang yang kita harapkan tidak terjadi di teman-teman analis maupun juga teman-teman jurnalis jadi kita harus transparan dan juga objektif oke next oke mungkin itu dari saya ada pengalaman output dari media itu terhadap pergerakan sahamnya kalau tadi ada yang mungkin ada yang sedikit luang jelas MDI itu adalah saham Intermedia Capital TBK ini adalah perusahaan yang bisa dibilang induk usahanya ANTV sementara FIFA itu ya grup FIFA News FIFA TV One dan SMI itu ada STV memang tidak banyak saham media yang ada di pasar modal ini FIFA Group ANTV dan MNC sama STV iya dalam berikutnya mungkin kita bisa dengar pemaparan dari Menta dan Masa Putra ini kawan saya biasanya punya data-data yang bagus yang bisa kita kutip yang bisa layak kutip dan Mas Menta nanti akan menjelaskan soal independensi juga ya silahkan terima kasih selamat siang rekan-rekan semua saya mungkin menyambung saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amir maupun Mas Reza beberapa pemikiran meskipun mungkin ada beberapa perbedaan dari yang disampaikan dan saya kira memang seharusnya ini dikaji dalam sebuah tim yang cukup intens misalkan soal independensi dan netralitas kemudian soal kepemilikan saham khususnya bagi seorang jurnalis kita sampai sekarang tidak memiliki aturan yang jelas dan komprehensif tentang ini boleh atau tidak pernah ada geger ketika Dewan Pers memberikan saksi kepada beberapa wartawan dalam kasus pembelian saham tapi seingat saya sampai sekarang kita belum memiliki aturan yang cukup clear saya mempelajari misalkan New York Times code of conduct itu betil sekali pasal-pasalnya mana yang boleh mana yang tidak bahkan menurut saya jauh lebih ketat daripada aturan di analis jadi kalau di analis itu saya tanya misalnya kepada rekan saya Pak Linciwe di analis misalkan dia boleh menulis saham A asal dia tidak memiliki atau tidak transaksi saham A tapi dia masih boleh memiliki saham B tapi ketika di jurnalis ini saya kira spektrumnya lebar tapi kalau saya mengambil misalkan kontak-kontak dari New York Times itu sama sekali tidak boleh jadi saya kebetulan lebih dari 15 tahun lalu saya memang juga mangkalnya reportasi di sini di dunia pasar modal itu memang rawan sekali wartawan memiliki saham jadi paling bakter itu sebaiknya wartawan adalah membeli saham melalui reksadana sehingga saya sudah lama sekali jadi wartawan pasar modal tapi sampai sekarang tidak tahu cara membeli saham jadi saya kira memang itu relatif lebih aman karena bahkan kalau di New York Times misalkan seorang wartawan bukan wartawan ekonomi bukan wartawan berusaha tapi dia misalkan meliput di pentagon dia tidak boleh juga membeli saham-saham yang berkaitan dengan apa ada bisnis di dunia industri pertahanan karena seingat saya kan di pasar modal sangat dijunjung soal equal treatment seluruh seluruh pelaku harus memiliki informasi yang sama nah wartawan memiliki privilege untuk bisa masuk ke ruang-ruang direksi dia bisa bertanya dengan alasan untuk membuat berita dia mendapatkan informasi eksklusif tapi ketika informasi itu disampaikan dalam itu dia bisa mendapatkan game karena itu saya ingat betul ketika masih junior jadi reporter ditempatkan di pasar modal dalam hitungan hari saya sudah didatangi oleh banyak sekali pelaku pasar modal yang pada waktu itu handphone masih langgan dia bilang mau gak Anda saya berikan handphone kemudian dalam setiap rapat umum pemegang saham tolong segera memberi informasi apa yang terjadi di rumah karena itu akan lebih cepat dari Bloomberg akan lebih cepat dari Reuters yang masih ada selisih detik apalagi waktu rame-rame mau membeli saham BCA mau dijual waduh itu semua orang ribut siapa pemenangnya pada harga berapa saya ingat rekan saya di wire asing sudah menyiapkan dua berita kalau yang menang ini pencet tombol A kalau yang menang ini pencet tombol B hitungannya berdetik tapi akan lebih cepat kalau saya telpon ke orang itu dan rasanya kalau saya dapat 10% dari transaksi kan tidak merugikan buat orang yang mengeluarkan itu jadi rawan sekali buat waktuan besar modal nah tapi kemudian menyangkut ke soal ini netralitas dan independensi mungkin saya agak berbeda saya sampai sekarang masih merasa bahwa netral makhluk yang berbeda dengan independen jadi saya juga coba mencari jawabannya dan salah satunya adalah dari Bill Kompak itu 9MN Jurnalisme bahwa dia bertanya apakah netralisas prinsip jurnalisme ternyata secara eksprisif dia menyatakan bahwa tidak kalau iya maka kolumnis dan redaktur editorial itu harus digusur dari profesi ini jadi para kolumnis dan mereka juga pemenang Pulitzer hadiah paling bergensi dalam dunia jurnalistik itu mereka memasukkan unsur subjektif unsur judgment disitu jadi ada Thomas Friedman Brokau dan David Broder tentu ini bukan reporting tapi sebuah kolom atau sebuah komentar jadi ini salah satunya mengindikasikan bahwa tidak netral berpihak atau membuat judgment itu sesuatu yang biasa dilakukan kemudian yang menarik tapi adalah apa bedanya kemudian berita yang dibuat berkomitmen tinggi pada kebenaran kejujuran dan loyalitas pada warga atau membaca bukan pada sumber saya kira disini ada problema yang cukup serius yang harus bisa dijelaskan atau diatasi oleh misalkan media televisi yang kemarin meliput pemilu itu bukan sekadar bias tapi rawat sekali terhadap konflik kepentingan kalau kita menyebut FIFA Group itu tentu karena Abu Risal Bakri family-nya masuk di dalam kepemilikan langsung dari saham ini dan berada di arena gelanggang politik kemudian kalau kita bicara Metro tentu Metro juga memiliki problema yang sama karena Suriapalo juga berada di dalam gelanggang politik agak berbeda dengan media-media lain yang mungkin akan dianggap bias tapi pemiliknya tidak berada dalam gelanggang politik secara langsung jadi saya kira tantangannya akan jauh lebih berat ketika media-media ini memiliki owner yang berada di dalam permainan ini saya kira kuncinya apakah reportase itu menjunjung tinggi kebenaran tidak dimanipulasi disini saya kira harus sangat tajam melihat produk yang dihasilkan nah tugas utama wartawan saya memutip dari Bernard Goldberg dia wartawan lama sekali di CBS dia bilang ya our job cuma satu yaitu to tell the truth jadi suka atau tidak suka positif atau negatif yang harus diwartakan adalah kebenaran tapi akan berbeda dengan seorang 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 aktivis politik atau propaganda dia akan mengecil-kecilkan kesalahan akan meninggikan sesuatu yang positif sedangkan di jurnalistik kan tidak bisa ya faktanya lonjong ya lonjong faktanya kotak ya kotak tidak bisa ya kotak dilonjong-lonjongkan nah saya kira kalau seorang melakukan propaganda dia berusaha yang kotak pun kalau bisa agak dilonjongkan demi pas dengan apa yang dia mau kemudian disini yang saya kira hal penting yang perlu dilakukan dalam pengejaran kebenaran adalah satu adalah independensi yang kedua adalah skeptis independensi dalam artian kita harus memiliki selalu memiliki jarak dengan si sumber saya memilih kalau kira-kira saya tidak memiliki jarak karena bagaimanapun juga wartawan itu tentu tidak bisa bebas dari subyektivitas saya selalu mengatakan kepada tim saya harus menjalin lobby sedekat mungkin dengan seluruh narasumber tapi kalau dia merasa sudah terlalu dekat lebih baik dia menyatakan saya mungkin tidak meliput ini lebih baik kawan yang lain yang meliput dan tidak menghalang-halangi tapi bahkan dia akan memberi akses karena saya kenal baik dengan sumber ketika akan diliput kita beri akses supaya media kita bisa wawancara langsung dengan si sumber itu secara eksklusif tapi saya yang memilih saya keluar tidak melakukan peliputan saya kira sikap ini yang harus dipegang sebetulnya dalam sebuah tim reportasi kemudian skeptis bagaimanapun juga kita harus selalu mempertanyakan kesimpulan di kepala kita apakah itu hitam atau putih tidak semuanya hitam tidak semuanya putih saya kira dengan cara prosyek terus-menerus pada akhirnya kesimpulan akan mendekati ke titik kebenaran secara relatif kemudian nah ini soal independensi jadi saya kira selanjutnya ada hal yang menarik soal pentingnya independensi bukan soal netralitas jadi ada seorang redaktur eksekutif New York Times A.B. Rosetta dia waktu itu mengomentari perserikuan dari reporternya Laura Forman dengan seorang politikus korup yang ia liput dia bilang bahwa saya tidak peduli kamu tidur dengan gajah sekalipun asalkan tidak meliput sirkusnya jadi ketika dia selingkuh dengan si reporter selingkuh dengan politikusnya saya tidak peduli urusan selingkuh urusan rajang urusan bukan urusan media urusan ranah jurnalistik tapi jangan kemudian anda melakukan reportase melakukan peliputan atas si politikus itu saya kira ini yang harus betul-betul dijaga garisnya nah ini mungkin sekilas tentang bagaimana kemudian media di Amerika saya kira media yang sudah sangat jauh sejarahnya itu tetap ada perdebatan soal bias dan tidak bias dari reportase dia bilang ya ini bias is the elephant in the living room kata si Tom presensial saya kira ini kutipan yang menarik nah kalau kita lihat ada satu buku next ada buku judulnya bias nah ternyata disini diungkapkan bahwa kaum konservatif di Amerika sejak lama komplain bahwa media mainstream Amerika itu lebih condong kepada kaum liberal dan merugikan mereka seperti pemerintah soal Iran jadi soal bias dan tidak bias saya kira apalagi kita baru menikmati freedom of the press ini sekitar tahun berapa 1998 baru berapa 15 tahun dibandingkan dengan Amerika Amerika tetap saja soal bias ini juga menjadi perdebatan terus-menerus sampai sekarang nah kalau dilihat fakta-faktanya next ya seberapa bias pandangan publik Amerika itu saya mengambil data tahun 2008 ternyata 17% pemilih dalam pemilih di Amerika itu percaya reporter tidak bias tapi 68% itu percaya reporter itu bias jadi 68% publik di Amerika percaya bahwa reporter media itu bias saya gak tahu survei di sini kalau kita lakukan survei sekarang di Indonesia kemudian siapa yang mendapat peniputan lebih baik di media ternyata Obama itu jauh dari McCain dan Hillary Clinton lebih dari 50% next nah kemudian kalau kita lihat beberapa survei di Amerika itu pernah ada survei 139 kepala biro dan koresponden di Washington itu ternyata Bill Clinton itu mendapatkan suara ya preferensi dari survei ini itu 89% dari kepala biro dan koresponden di Washington George Bush itu hanya 7% kalau yang non-jurnalis Clinton itu cuma dapat 43% George Bush hanya 37% jadi lebih kuat si jurnalis memilih Clinton daripada publik biasnya itu lebih bias di wartawan kemudian kalau next ya haluan partai demokrat itu 50% republikan itu hanya 4% kemudian orientasi politik liberal itu 61% konservatif 9% jadi kesimpulannya wartawan Washington bahkan jauh lebih liberal dan berharuan demokrat ketimbang pemilih warga Amerika jadi ini menggambarkan kalau kita lihat adakah fenomena bias di Amerika ternyata disana pun dinilai seperti ini kemudian ada data-data lainnya di next slide-nya itu survei sekitar 3000 jurnalis liberal itu 55% konservatif Reagan republik 30% ada polling juga calon demokrat 70% Richard Nixon cuma 25% preferensi dari media nah tapi yang menarik mungkin tingkat maturity tingkat kedewasaan dari publik ternyata meskipun bias dari media itu lebih preferensinya kepada liberal atau demokrat ternyata pemenang waktu polling Twitter 72 itu pemenang yang itu adalah incumbent Presiden Nixon jadi preferensi jurnalis tidak selalu berpengaruh terhadap hasil akhir dari pemilu nah selanjutnya saya ingin memberikan contoh beberapa bagaimana bentuk manipulasi yang biasa dilakukan oleh media dalam sebuah peliputan pemilu saya kira ini menarik sebetulnya kalau diamati cuma saya juga karena istri saya penggiat di media juga ya sayang kemarin itu tidak ada sebuah persiapan yang cukup patah membuat survei membuat studi tentang bagaimana media meliput pemilu padahal ini penting sekali saya kira misalkan ada penelitian artikel 19 di Albania tahun 91 itu sudut kamera televisi mungkin kawan-kawan dari televisi yang paham itu bisa dibuat manipulatif jadi rapat umum partai penguasa tampak lebih besar dan mendapatkan liputan luas sedangkan peliputan rapat pihak komposisi hanya sedikit dan biasanya ditampilkan rakuman pidato yang membosankan itu jadi itu teknik-teknik yang bisa dilakukan tricky ya dalam peliputan televisi di Kenya misalkan itu menampilkan rekaman pidato dari partai berkuasa sedangkan liputan partai oposisi tanpa rekaman pidato atau hanya sedikit di Korea Selatan tahun 87 liputan kampanye Roh Taiwu dari partai berkuasa itu dikelilingi kerumunan banyak orang liputan calon oposisi itu hanya ya mungkin diambil dari sudut yang sangat jauh dengan gambar kepala-kepala di bagian belakang kepala yang tidak menarik sehingga orang melihat oh crowdnya lebih besar di partai penguasa ini juga yang terjadi kembali keributan apakah waktu apa namanya sampai ada istilah sotoshop di kita itu kemarin bahwa crowd massa di GBK itu benar atau tidak sebanyak itu ada yang bilang kalau itu photoshop ada yang bukan saya kira ini sudah disadari sejak lama juga dalam industri media nah kemudian biasa yang kandang iklan politik ini saya kira belum diatur di kita jadi pembelian waktu siar ini partai berkuasa lebih banyak punya dana ini yang terjadi saya kira di Indonesia belum ada aturannya kalau tidak salah ya Pak Amir ya jadi partai yang lebih banyak punya uang lebih bisa beriklan tapi partai yang tidak punya uang lebih sulit dia memiliki ruang untuk kampanye favoritas politik juga media terkadang memberi diskon pada partai yang disukai nah persoalannya di kita bukan lagi diskon saya gak tahu mungkin apakah di Metro TV atau di FIFA TV One kemarin atau MNC apakah iklan partai politik itu dikenakan charge atau malah free nah kalau itu free bagaimana partai-partai yang tidak punya media dia harus bayar dengan miliaran sementara partai yang punya TV itu free saya kira memang tidak equal playing field di sini dalam soal pertandingan alokasi waktu siaran tidak berimbang kemudian ini juga belum diatur saya kira di Indonesia ada penelitian Komite Senat di Australia jadi ternyata ada tiga jenis harusnya yang diatur pertama adalah kita bisa melakukan pemilihan aturan di kita seperti apa ada negara-negara yang memperlakukan iklan politik bayaran itu boleh tayang selama kampanye misalkan Australia Kanada Selandai Baru Jerman Amerika Serikat tapi ada negara yang memperlakukan iklan politik bayaran tidak diperkenalkan selama masa kampanye sehingga semua partai memiliki kesempatan yang sama harusnya saya kira di kita diberlakukan ini jadi fair gitu ya kemudian iklan politik bayaran tidak diperbolehkan sama sekali di Belanda Norwegia Sweden dan Inggris saya kira ini lebih bagus lagi jadi tidak peduli nanti seorang pemusaha itu memiliki terjun ke partai politik atau tidak itu tidak berpengaruh terhadap medianya saya kira yang tadi Pak Amir sampaikan penting sekali frekuensi ini milik publik bukan milik seorang pengusaha apalagi dipakai untuk kepentingan politik yang bersangkutan nah ini belajar dari beberapa kasus itu saya kira yang menarik diterapkan di kita adalah kita perlu belajar dari kasus Dow Jones ketika dibeli oleh Murdo ada keributan besar waktu itu di media di internal medianya tentang kekhawatiran sikap independensi mereka akhirnya yang dipilih pada waktu itu mereka memilih next slide ya ke slide berikutnya mereka memilih lima anggota spesial komite yang kredibel untuk menjaga independensi media jadi saya kira untuk media-media yang besar apalagi ada kaitan dengan bau-bau politik akan lebih aman kalau media itu memiliki semacam spesial komite di dalam dan dia bersifat independen kemudian dia dikenal masyarakat juga sebagai tokoh-tokoh yang punya kredibilitas kelompok ini memilih lima nama ada bekas chief executive dari associate press kemudian ada professor MIT ada pray pulitzer dan sebagainya saya kira mungkin di media-media di Indonesia perlu dipikirkan didorong untuk adanya spesial komite seperti ini next jadi subjektivitas awal media di tengah berbagai tarikan kepentingan menurut saya itu tidak terhindarkan dan lumrah terjadi yang paling penting adalah bisa menjaga dan pertahankan kebibawaan sidang redaksi ini memang tidak mudah kultur ini tidak cukup baik ada di Indonesia tapi saya kira harus dirintis jadi sepanjang ada independensi sidang redaksi dan disitu terjadi pertempuran ide pertempuran pendapat saya kira masih akan bisa meminimalkan efek dari kepentingan pemilik yang serta-merta meminta warna tertentu di dalam pemerintahan yang terakhir kesimpulan saya adalah bahwa netralitas itu dia tidak mutlak tapi dia harus dibangun di atas fakta-fakta dan independensi jadi sepanjang sikap diberikan sepanjang judgment diberikan preferensinya kemana dia seorang wartawan menurut saya boleh netral boleh tidak netral asalkan judgment dia itu dilahirkan dari sebuah kesimpulan yang dibangun di atas fakta-fakta dan independensi kemudian tetap harus menjaga tidak bias tidak terjebak dan semata-mata bertukup pada persepsi kesimpulannya dan yang terakhir adalah paling penting adalah independensi tetap menjaga jarak dengan sumber dan ruang sakral media ada di poin independensi saya kira itu saja terima kasih dari Aji untuk ketika pembicara saya pikir terutama untuk Mas Reza yang saya jarang ketemu kalau dengan dua beliau ini sudah sering berkomunikasi ketika misalnya Freeport Bank Moran mengeluarkan laporan di Bursa Salam New York bahwa ada expense dia untuk membayar aparat keamanan itu para pepensiunan pegawai di New York yang memegang saham Freeport itu melakukan protes yang keras hal yang sama terjadi ketika Exxon Mobile dilaporkan fasilitasnya digunakan oleh Kopassus dalam operasi militer di Aceh itu juga para pemadam kebakaran pegawai pemadam kebakaran di New York yang memegang saham Exxon itu juga mengeluarkan protes keras di Indonesia tampaknya tradisi itu tidak dimiliki para investor ya investornya masuk pagi makan siang kemudian sore jual kayaknya terlepas dari persoalan-persoalan komitmen yang lebih sustain secara bisnis sebenarnya kalau ini dijaga nah dalam konteks penyiaran seperti yang semakan Bang Amir tadi violation terhadap hukum itu sudah sedemikian serius sebenarnya terutama adalah pelanggaran tentang kepemilikan yang saya juga heran bagaimana belet seperti ini juga tidak menjadi persoalan di Bursa Efek karena investor mungkin tidak tahu bahwa Haritanu Khairul Tanjung atau Abu Rizal Bakri dengan grupnya itu melanggar undang-undang penyiaran secara prinsipal karena tidak boleh memiliki izin dalam satu wilayah yang sama izin lebih dari satu dalam satu wilayah yang sama itu yang pertama yang kedua ada persoalan yang akan datang dan ya kita harap pada pemerintahan baru ini yaitu akan mentera ulang semua perizinan karena pada setiap 10 tahun TV-TV ini di di review izinnya radio setiap 5 tahun sekali nah pada 2015 ini mestinya ada beberapa TV yang sudah jatuh 10 tahun dan akan di review dan ketika pemilu kemarin KPI mengeluarkan dua kartu kuning saya pikir untuk Metro TV dan untuk TV One agar izinnya pada 10 tahunan ini di review oleh Kominfo itu yang kedua yang ketiga adalah akan ada gerakan untuk pengamandemen R1 penyiaran di mana pasal 18 kalau gak salah Bang Hamir ya yang menyatakan bahwa pemilikan tidak boleh cross ownership itu tidak boleh harus dipertegas dan itu akan ditegakkan nah apakah investor aware dengan dinamika ini sehingga mereka masih hold FIFA masih hold MNC gitu nanti tiba-tiba ketika harinya ada judgment day begitu semua angus semua dan dan ya kasihan gitu maksud saya ya kan jualannya sih jelas kalau saya baca public briefingnya MNC misalnya hanya ada 10 TV nasional jadi dia bilang kalau dipanjangin kan begini hanya ada 10 TV nasional 3 diantarnya punya kami gitu kan dan itu merebut QW 150 triliun yang 68 persennya jatuh ke televisi jadi ada penyesatan tentang prinsip bisnis yang sengaja dilakukan bahkan dikapitalisasi oleh para emiten ini untuk mempertahankan harga sahamnya nah terkait dengan praktek investor di luar yang kritis yang punya komitmen dengan environment human rights public rights ini bagaimana membangunnya di Indonesia mengapa kita tidak bisa bergandingan dengan investor untuk untuk ada di satu barisan agita sipil yang sama kira-kira gitu tapi ini pertanyaan saya untuk ketiga pembicaraan tadi ada pertanyaan kenapa investornya tidak peduli pada isu-isu seperti ini mungkin pertanyaan saya dulu saya sisipkan pertanyaan sebelumnya sebenarnya kalau para analis investor ini biasanya membaca laporan dari analis para analis ini dalam membuat laporan terutama untuk saham-saham media memperhitungkan gak faktor-faktor seperti tadi atau kembali lagi ya back to business memperhitungkan angka kinerja iklan para analis juga kalau dari teman-teman dari asosiasi bagaimana memperhitungan gak faktor-faktor tadi dalam mereview saham-saham media baik-baik good question sebenarnya kalau kita lakukan valuasi suatu emiten itu kan biasanya kita top down lah mulai dari makronya mulai dari industri-nya sampai ke mikro dari perusahaan tersebut memang tidak semua makro yang di cover sama teman-teman analis gitu khususnya untuk masalah yang tadi mas sampaikan gitu karena apa karena bagi teman-teman analis yang mereka lebih perhatikan adalah sebenarnya industri media itu seperti apa sih gitu loh terus bagaimana perkembangan kedepannya nah setelah itu yang mereka lihat adalah posisi dari masing-masing emiten media itu dimana misalkan yang mereka lihat adalah rating dan juga share audience apakah SMA itu share audience yang lebih besar gak dari MNCN apakah rating dari rating dari FIFA itu lebih besar gak atau lebih kecil dari dari SMA dan lain sebagainya jadi kalau untuk masalah yang rigid seperti itu yang spesifik apakah TV ini melanggar tidak itu jarang sih mas dibahas dan investor pun juga nah ini kurangnya pemahaman dari sisi investor karena apa karena pada saat kita buat report kita buat report detail mulai dari industri sampai valuasinya forecastnya estimasinya ke depan seperti apa ujung-ujung investor cuma baca halaman depan target price berapa mas oke target price misalkan MNCN target price nya 2500 oke 2500 target nya sampai kapan nah itu yang mereka tanya jarang mereka tanya mengenai mas MNCN ini melanggar gak sih mas terus kira-kira kalau SMA ini dengan adanya akuisisi ide kami ini melanggar hukum gak jarang itu mas yang tanya dan dan itu memang jarang juga dibahas oleh teman-teman media lainnya yang investor lihat itu kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya ketika ada satu sentimen datang ini akan menggantikan sentimen-sentimen lain biasanya yang investor lihat itu adalah berita-berita dari emiten tersebut sekarang berita-berita mengenai media itu boleh digatakan jangan diberitakan oleh media gitu loh ini aku saya gak tau apakah dari dari teman-teman di media memang ada apa memang ada aturan tidak boleh memberitakan teman media lainnya atau tidak kalau apa contoh misalkan gini misalkan kita lihat di 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 suatu media di media online sekarang banyak bang mandiri buka cabang di solo itu saja jadi berita tapi jarang saya dapat berita misalkan blombok tv baru buka tv lokal di mana jarang jadi pemberitaan mengenai media itulah yang jarang sehingga pelaku pasar pun terutama investor investor itu tidak terlalu aware dengan masalah-masalah seperti itu bahkan mereka pun juga tidak terlalu aware dengan RUU penyiaran dan lain sebagainya karena yang selalu di mereka kalau anak yang dicekokin ke mereka itu hanya bagaimana prospek dari industri media bagaimana prospek dari saham MNCN bagaimana prospek dari saham SMA maupun FIFA Group itu jarang yang memberitakan apakah media A ini melanggar atau tidak jadi itu yang yang mestinya juga menjadi perhatian media teman-teman media lainnya untuk bisa lebih memberitakan secara spesifik mengenai industri media ini forum kayak begini saya harus sering kita lakukan saya kan pernah berapa tahun 11 7 tahun komisaris independen ya kan Indonesia dan saya ketua komite audit di dalam sebagai ketua komite audit kita menganalisis bukan hanya kinerja keuangan untung rugi dan sebagainya tapi ketahatan dia pada peraturan perundang-undangan itu harus baru kita bisa sign bahwa dia sejalan dengan undang-undang pasar modal sejalan dengan ini sejalan dengan undang penyiaran bla 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 itu dinyatakan semuanya sehingga kalau ditemukan ada hal-hal yang memang tidak itu tidak cocok sejarah apalagi mengancam kelangsungan hidupnya ini kan 5 tahun 10 tahun ini tahun 2015 dia evaluasi semuanya ya kan belum lagi nanti kesempatan-kesempatan baru bagi pemain-pemain baru dalam era begini nah itu jadi maksud saya sebenarnya memang forum-forum kayak begini harus terus kita lakukan supaya teman-teman yang ada di pasar modal itu well informed terhadap banyak banyak hal saya pikir itu satu nah yang kedua nih yang menarik nih saya langsung aja lah daripada pegang mic 2-3 kali nah buat saya independensi dan netralitas itu maka ini kita bisa diskusi panjang disini ya itu dua kata yang saling terkait kalau dia dipisah ini harus ini tidak itu inconsistent menurut saya tidak konsisten karena netralitas itu adalah aplikasi dari prinsip independensi saya ngajar jurnalisme dan sekolah saya juga di luar jurnalisme itu selalu saya ngajarkan kepada mahasiswa saya kita setuju semuanya mengejar kebenaran sudah jelas tapi kita juga tahu kebenaran itu relatif dimana-mana itu kebenaran relatif sehingga tugas tugas seorang jurnalisme yang independen dia bekerja berasakan prinsip jurnalisme tolong lagi dibedakan antara jurnalisme dan media ini dua hal juga yang yang mesti kita berjelas tidak ada cerita namanya pekerjaan jurnalisme kita bisa lihat kode etik kita bisa lihat undang-undang pers kita bisa lihat bilkovek atau menquil prinsipnya dia harus mengabdi kepada kepentingan publik menyajikan secara faktual ya kan secara berbagai macam ada prinsip jurnalisme yang saya pikir tidak perlu kita sampaikan lagi disini saya sering menyajikannya secara sederhana pada mahasiswa saya mengatakan kalau anda menggambarkan seekor gajah jangan hanya lihat dari depan juga lihat dari belakang karena kalau dari depan kan hanya kelihatan belah lainnya tapi anda harus lihat dari berbagai macam sudut pandang ya sehingga dan tidak akan mungkin menggambar apa saya bilang sama mereka dilihat dari berbagai macam perspektif dari berbagai macam sudut pandang itulah yang tampil di media anda sehingga kita bisa mengambil konklusi dimana letak objektivitas dimana letak fakta kebenaran gajah itu dan percayalah tidak akan pernah ada bulu gajah yang bisa dihitung sehingga selalu ada unsur subyektivitas tapi prinsip netralitas itu adalah kejernihan independen mengabdi kepada kepentingan publik jernih menyajikan fakta dari berbagai macam sudut pandang ini yang disebut dengan perspektif liberal itu disini memang perspektif demokrasi itu disini memang sehingga kredibilitas dia ada gak objektivitas 100% atau katakanlah ada gak independensi dan netralitas 100% tidak akan pernah terjadi memang tapi ini adalah suatu ide yang harus dikejar terus menerus itulah sebabnya tingkat kredibilitas dia menjadi naik dan ingat prinsip jurnalisme itu memang begitu ya mau gak mau kalau kita menjalani prinsip-prinsip yang sebabnya profesional dalam perspektif yang demokratis itu bagian bahwa anda punya pilihan entah Jokowi entah pribadi itu pilihan pribadi pribadi kita gak apa-apa tapi dalam pekerjaan jurnalisme harus yang kedua adalah oke kalau begitu kolumnis boleh berpihak ya boleh dia sih terserah dia kan atau bahkan lebih ekstrim lagi ada editorial yang muncul disini perdebatannya panjang saya pilih dandi misalnya editorial silahkan saja gak ada masalah ini kredibilitas media namun ingat media yang sudah menyatakan pilihan-pilihan semacam ini selalu punya risiko dipaksa selalu dia punya risiko katakanlah paling tidak langsung kemarin itu Prabowo ngatakan apa salahku sama Jakarta Post misalnya kenapa dia begini jadi tingkat pembentukan public opinion dia itu berbeda dengan tingkat pembentukan public opinion sebelumnya kan begitu jadi itu medianya tapi kalau medianya buat saya dia mau ditulis di kolom mau ditulis di sini silahkan tapi dia akan mengandung risiko bahwa kemampuan dia membentuk public opinion itu berbeda dengan yang sebelumnya saya pikir ini ini aja tambahan saya ini bisa berbeda pendapat semacam ini bagi saya juga biasa tapi bagi teman-teman berapa teman saya juga diskusi ini kita anut tapi ada juga teman yang mengatakan ini ya gak apa-apa juga sih kan ini bagian dari dari pembelajaran publik saya pikir yang dari kawan di dunia investor saya kira tadi mas Resa menyampaikan memang tidak mungkin saya tidak tahu tidak ada atau langkah berita-berita tentang pasar modal yang menyangkut tentang media saya sebetulnya termasuk yang prihatin sekali dengan pemberitaan media di pasar modal selama mungkin 10 tahun terakhir kenapa? karena memang seingat saya dulu ada sebuah kemewahan bagi wartawan di pasar modal ketika perusahaan-perusahaan asing itu memiliki divisi-divisi riset yang besar jadi saya ingat dulu ada Nomura Securities kemudian dulu Mirsyadis Adityaswara di apa namanya Indoswest yang WI Care kemudian Rijio di SG dan itu betul-betul lembaga-lembaga risetnya itu independen independen dia ada budget khusus untuk melakukan riset nah tapi kemudian ketika ada persoalan ekonomi global kemudian itu kemudian melakukan penghematan semua perusahaan-perusahaan riset-riset sekuritas itu kemudian ditutup yang asing tidak ada lagi yang muncul kemudian lokal nah yang saya mendengar adalah yang keperhatianan saya adalah pada waktu itu muncul tapi kemudian budgetnya tidak cukup besar karena divisi riset itu relatif kosenter di dalam industri ini nah akibatnya buat media adalah media tidak lagi memiliki sumur yang cukup baik untuk mendapatkan apa hasil-hasil riset yang dalam saya ingat waktu saya tahun 98 misalnya gitu 97-98 saya berkenalan banyak sekali analis dan setiap hari saya menerima puluhan hasil riset yang dalam tentang saham ini saham ini saham ini banyak sekali termasuk media jadi seingat saya saya dulu hampir tidak ada kesulitan ketika saya mendapatkan analisis tentang dulu yang SCTV itu apa SCMA misalnya dulu kemudian awal-awal sekali waktu MNC waktu hari tanu studio masuk ke sana mau membangun kita dulu tidak membayangkan sama sekali akan begitu dekatnya dunia TV dengan politik pada waktu itu tidak terbayang cuma yang saya lihat wah kok ini ada pengusaha-pengusaha mulai masuk ke dalam dunia televisi dengan investasi yang besar dan prospeknya seorang belum bisa membayangkan sehingga kalau waktu itu ketika melihat kira-kira harga sahamnya go public atau sekarang sahamnya fair price-nya berapa selalu perbandingannya dengan saham di luar negeri sahamnya kira-kira media di luar negeri tapi at least waktu itu cukup banyak mas riset-riset tentang itu sehingga pergerakan-pergerakan media itu cukup terpatau dari sisi ownership kemudian mereka mau bikin corporate action apa itu cukup diberitakan memang harus diakui di sisi lain di kalangan media di Indonesia berbeda di luar negeri ada EWU-PKU untuk nulis sesama media begitu nulis diprotes sebetulnya itu hal yang tidak baik di luar negeri biasa media mengomentari media yang lain bukan berarti ini persaingan enggak hal yang biasa saja bahkan eksekutifnya pindah-pindah antara media hal yang biasa juga di kita ini tabu betul saya pernah membuat karikatur saja pimpinan medianya yang ribut satu perusahaan itu baru karikatur tapi akhirnya waktu itu kita coba bikin berita-berita dari sisi market corporate exchange seperti apa nah saya melihat sebetulnya perhatian publik akan cukup besar kalau memang ada ancaman yang cukup real datang ke dalam industri media itu nah saya kira yang tadi dan dilontarkan itu tidak banyak yang tahu saya juga tidak aware terus terang misalkan tahun berapa tadi 2015 15 ya saya kira ini harus didemungkan disuarakan di media bahwa 2015 akan ada gonjang-ganjing besar dalam industri media arahnya ke depan itu kira-kira seperti apa akan buruk akan positif pemain-pemain baru akan masuk dan sebagainya saya kira kalau itu secara besar di campaign saya kira market akan menoleh juga pada akhirnya karena urusannya urusan uang saya selalu ingat dari dulu bahwa market itu adalah bukan political animal dia betul-betul melihat segala sesuatunya dari parameternya parameter uang karena itu ini orang-orang market sendiri yang bilang bahwa ini adalah komunitas istilahnya mungkin terlalu kasar ya greedy community jadi kalau uang ini terancam saya kira otomatis akan mendapatkan perhatian nah mungkin unsur-unsur yang tadi yang bagaimana tahun 2015 ini dan kalau dari sisi media dan penggiat media saya kira harus didorong betul bahwa 2015 itu harus terrealisasi tentang aturan itu sama juga seperti kalau dibangkan single pressure policy mas bank-bank itu sudah ada aturannya tidak boleh memiliki cross ownership tapi kemudian aturan ini tidak bisa berjalan karena yang justru paling keberatan adalah BUMN kan problem kalau BUMN boleh kenapa kemudian apa namanya di kalangan swasta tidak diperbolehkan nah sehingga ada ruang-ruang bermain di situ nah saya kira kalau ini kita force gitu ini baik untuk publik dan mulai dihitung oleh para analis tentu impact-nya seperti apa positif-negatif jadi poin saya adalah pertama dalam riset poin yang kedua adalah tentang isu-isu yang memang harus tajam menghunjam langsung ke urusan uang begitu dia masuk ke urusan uang saya kira mudah sekali menarik perhatian nah cuma media ini terus terang harus dibantu oleh para analis karena untuk melihat itu hal yang detil mikro itu tidak cukup menarik perhatian publik contohnya saya dulu pernah menulis kasus lipo inet .com belum berkembang disini ada lipo inet sebelum astaga satu net dulu lipo inet dulu kan bukan bakri yang jadi primadona primadona itu adalah saham-saham grup lipo tapi kemudian ada isu bahwa lipo group pada waktu itu memainkan apa saham lah cornering sampai 700 miliar pada waktu itu dikejar ditulis sampai harus 6 bulan untuk kemudian keluar saksi dari waktu itu menkonya Pak Wikian menko perekonomiannya nah sulit untuk media itu mendapatkan analisis-analisis yang cukup tajam tapi ketika analis itu membantu masuk nah kita punya amunisi yang cukup untuk menulis panjang kalau enggak dia nulisnya cuma di atas saja sehari lewat sehari tidak cukup bisa membedah urusan dalam perusahaan saya kira mungkin itu media pemberitakan media ada lagi yang bertanya saya tambah saja satu saya baca sedikit saya pernah nulis juga di situ melengkapi saja KEJ kolokodetik jurnalistik yang disahkan Dewan PES merumuskan sangat bagus dalam satu terikat nafas wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat berimbang dan tidak berintikat buruk sebenarnya tafsirannya implisif prinsip independensi dan netralitas harus dilaksanakan nah ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia dengan mengutip beberapa buku-buku teks juga menyatakan lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran saya pikir ini yang yang bagi saya ini sebenarnya sudah clear gitu ya tapi kalau kita masih mendiskusi lagi juga tidak apa-apa untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ini terima kasih baik sebenarnya kan pertanyaannya sederhana ketika sebuah media ini pekerjanya tidak independen menyalahgunakan frekuensi kan akan berdampak pada citra bagi perusahaan lain sebenarnya citra itu kan penting ya betul Zaya apalagi kalau itu perusahaan yang sudah TBK begitu ya perusahaan yang sudah go public misalnya ketika bank mandiri terlibat kasus skimming ATM-nya itu kan pasar bereaksi tapi kenapa ketika media yang terkena isu negatif kok pasar reaksinya sebentar ada sih reaksinya ada segera Zaya tapi reaksinya itu sebentar jadi sebenarnya bagaimana membangun kesadaran investor ini satu dimulai dari medianya begitu ya kedua juga dimulai dari analisnya kalau dari teman-teman analis kira-kira tapi saham-saham media ini menarik gak bagi teman-teman analis kan karena kita mulai untuk membahas suatu harus dianggap menarik bagi saham-saham bagi teman-teman analis saham media ini dianggap saham yang seksi gak sih media ini termasuk yang tahan terhadap terhadap gejala ekonomi karena apa karena ya mereka punya income itu kan dari iklan ya gitu kan mau itu apa ekonomi jelek mau itu ekonomi bagus selama banyak orang beriklan pasti mereka akan dapat income tersebut kan ya apakah dari sisi pendapatan tersebut mereka bisa cover biaya personalnya media atau enggak karena biaya personal media kan pasti akan membesarkan itu biaya untuk broadcast dan dan sebagainya nah kemudian kalau untuk teman-teman analis apakah saham media ini menarik atau enggak karena karena gini mas kalau di ANAS itu mereka lebih enggak atau kenapa mindset mereka mereka lebih suka ke sang-sang yang secara market cap itu cukup tinggi jadi kalau misalkan kita cari analis siapa yang cover Astra pasti akan banyak ya kan Astra Gold Starry Astra International tapi pada saat kita siapa yang cover saham SMA paling 1 2 itu kan paling kunjung-kunjungnya nanti teman-teman media tanya ke saya mas cover media enggak yaudah cover deh gitu kan mau-mau-mau daripada enggak ada narasumber lain kan gitu jadi itulah apa namanya di teman-teman hari sendiri mereka lebih suka ke Samsung yang Bicap gitu karena kalau Samsung Bicap ya pasti likuiditasnya tinggi gitu kan dan sering menjadi pertanyaan investor padahal kalau kita lihat di pasar modal terutama di pasar saham itu kan ada 503 ya 503 atau 504 saham gitu dan tidak semuanya konsentrasi pasar itu ada di pasar yang Bicap gitu ada saham-saham second liner yang juga cukup menarik yang diantaranya adalah media nah cuma ini tadi masalahnya adalah dari teman-teman analis tersebut tidak banyak yang meng-cover saham media gitu loh itu yang apa yang menjadi kendala juga gitu kan baik itu dari media sendiri yang maupun dari teman-teman analis yang cukup lama ya di pemberitaan bagaimana supaya jeruk makan jeruk ini nggak sungkan gitu ini soal soal kode etik kode etik tidak tertulis gitu maksudnya atau sesuatu yang jauh lebih besar di luar itu bagaimana supaya media ini nggak sungkan menyoroti satu sama lain saya nggak tahu jawaban formulasinya seperti apa ya karena itu ya menurut saya harusnya dibiasakan saja gitu dibiasakan saja dan tidak usah dianggap sesuatu yang luar biasa cuma memang yang saya misalkan dulu pernah ketika investigasi kemudian waktu ya kasus investigasi saya ketika di blow up di media waktu itu belasan media menulis yang saya waktu itu protes sebetulnya bukan karena kok saya ditulis oleh media diserang tapi saya melihat justru kok tidak ada misalkan permintaan konfirmasi kepada saya misalkan pada waktu itu jadi sebetulnya menurut saya harusnya media bukan melarang media lain untuk menulis tentang medianya tapi sepanjang dia menuntut kalau anda menulis saya fair meminta konfirmasi menulis dengan data informasinya valid menurut saya ya dia harus diperlakukan sama dengan berita-berita lain persis yang mas Resa sampaikan kenapa kalau misalkan Indofood bisa ditulis tanpa kita berpikir apa-apa tapi kenapa misalkan kalau saya mau menulis misalkan metro atau kompas misalkan saya harus berkir oh ini sesama jeruk kan berarti ada 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 persoalan disitu nah saya kira yang merulih harus sama adalah menulis siapapun sepanjang urusnya dijaga tidak ada ruang harusnya bagi media itu untuk marah dan dia pun tinggal mengklarifikasi karena kan kita media seluruh bilang oh ada jangan pidanakan saya dong ya kalau begitu kalau kita ditulis jangan pidanakan juga kan yang memberikan klarifikasi saja gitu saya kira sih itu harus dibiasakan tapi kembali lagi memang agak kemarin saya juga baru bisa tahu kalau media itu bisa sesanggar ini bisa sebuas ini begitu ya dengan perilaku media yang sudah kita tahu oh ternyata mereka begini di waktu-waktu tertentu bisa buas bisa kotor bisa licik prospek sahamnya ke depan bagaimana kalau dari kacamata sebagai analis tetap menggiurkan atau ada resiko dari sisi citra buruk misalnya karena perusahaan lain kalau mereka terkena citra buruk akan berpengaruh misalnya bumi risosos misalnya siapa yang enggak tahu berita mungkin lebih banyak berita buruk yang bumi ketimbang berita baiknya gitu ya untuk dipasar modal dan itu kan berpengaruh saham yang tadinya harganya seribuan sekarang bisa nyaris 100 rupiah gitu kan kalau dari saham media bagaimana prospeknya ke depan dengan digoncang dari isu-isu seperti ini isu-isu kode etik isu-isu integritas akan berpengaruh terhadap prospek media oke jelas memang akan sangat berpengaruh ya ketika isu mengenai integritas apalagi terkait dengan tadi setelah setelah berapa periode akan direview ulang frekuensi syarannya itu pasti akan menjadi concern dari pelaku pasar itu itu juga pastinya nanti pelaku pasar akan 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 entah itu kaget atau akan konser bahwa ternyata ada aturan seperti itu ya cuma masalahnya apakah dari teman-teman media lain yang sudah tahu informasi tersebut mau mengangkat berita tersebut atau tidak karena selama ini yang kita lihat baik itu dari teman-teman analis maupun dari investor adalah oh SCMA pertumbuhan labanya sekian oh MCN pertumbuhan labanya sekian oh FIFA kenapa bisa untung karena dia lebih banyak produk program in-house jadi yang lebih dikedepankan itu adalah berita terkait dengan kinergianya tapi kalau dari teman-teman media memang ada yang ingin memberitakan bahwa nantinya frekuensi media itu akan diatur itu pasti akan sangat berpengaruh dan itu nantinya akan pelaku pasar pun termasuk investor akan aware dan mereka seperti yang dikatakan Pak Meta tadi bahwa nantinya pelaku pasar pasti akan menghitung ulang ini nanti kalau frekuensi media pengaruhnya ke sini terus tadi juga ada aturan mengenai tidak boleh mengadakan penyiaran di satu wilayah nah ini pasti pelaku pasar mau penyelesaian akan menghitung ulang nah ini pengaruhnya ke EmanCana padahal kan EmanCana ada XPI dan global dalam satu wilayah ini kalau salah satu di di lepas gimana nih pengaruhnya sama halnya kan misalkan untuk kasus Mbak Tutut yang akan mengambil global yang akan mengambil TPI yang EmanC TV itu walaupun pelaku pasar belum menghitung berapa kerugian yang akan di alami EmanCana tapi dengan adanya pemberitaan tersebut pasti saham EmanCana akan terkena imbasnya apalagi kalau misalkan dari teman analis ada yang mengeluarkan report bahwa bahwa nantinya kalau misalkan EmanC TV diambil berikutnya perugian yang diterima oleh EmanCana akan sekian nah itu pasti akan akan langsung direspon oleh pelaku pasar nah cuma balik lagi di analis pun juga ada juga istilah Eupatwo jadi misalkan kita kenal dengan kenal dengan analis yang yang induknya ternyata punya media gitu kan pada saat kita mau mengeluarkan rilis ini EmanCM wah ternyata gue kenal lama head reset gak enak juga gitu kan jadi itu yang kadang juga menjadi kendaraan juga di teman-teman media kalau misalkan kita terlalu dekat dengan teman-teman aneh selain gitu tadi yang dan disampaikan kenapa di luar negeri begitu kuat desakan investor publik di kita itu kayaknya anyap-anyap saja ya nah saya gak tahu situasi terakhir karena saya tidak terlalu dekat lagi dengan industri pasar modal tapi seingat saya dulu problematika di kita adalah di luar negeri kan memang kepemilikan saham yang dinamakan dia owner yang memang boleh dibilang sebagai apa pengendali misalkan begitu ya tingkat signifikansi seorang memiliki saham itu tidak harus 51 kalau di luar negeri dia 20% pun sudah hebat sekali jadi pemilik sahamnya betul-betul tersebar luas karena itu ketika ramah pemegang saham itu namanya memang apa namanya pemegang saham independen itu memiliki kekuatan yang luar biasa nah di kita kan itu dulu tidak terjadi seingat saya jadi yang namanya rules itu orang harus daftar memang masuk tidak sembarangan tapi kemudian dibilang oh dibacakan komposi pemegang saham A, B, C, D kita tahu komposisinya oh misalkan si A ini tidak menguasi seluruhnya cuma 30% yang lainnya ini, ini, ini tapi sebetulnya itu kan fronting saja jadi kepemilikan yang dia-dia juga tapi lewatakan orang lain jadi kalau diakumulasi ya mayoritasnya dia juga kalau sudah begitu pemegang saham publiknya kan kecil pemegang saham publik biasanya dulu ada tuh orang-orang apa semacam orang-orang yang nekat lah gila gitu ya betul-betul mau memperjuangkan dalam rapat pemegang saham bertanya dan sebagainya tapi seringkali juga itu karena jumlahnya kecil didekati ditawari iming-iming selesai juga akan beda kalau memang kepemilikan sahamnya itu betul-betul real jadi yang namanya si pemegang saham taruh lah misalkan MNC misalkan Aritanu Sudibio saya tidak tahu kepemilikan sahamnya berapa dia saya yakin di Indonesia sampai sekarang rasanya belum real kepemilikannya itu kalau di luar negeri real yang lain itu benar-benar kekuatan publik ininya sulit mengendalikan pemegang saham independen itu kita bisa dikendalikan itu faktornya yang yang saya kira sangat signifikan nah saya sekarang sebenarnya sedang mendorong untuk Indonesia meniru langkah Inggris Inggris itu mewajibkan akan mewajibkan 2,5 juta perusahaan di sana membuka beneficial owner jadi siapa pemilik utama dari perusahaan ini tidak boleh lagi bersembunyi karena di kita biasanya pemiliknya si A tapi di ujung-ujungnya lewat kendaraan-kendaraan tertentu di Hong Kong di British Virgin Island dan sebagainya ternyata dikumpulkan itu ya di sini sebetulnya pemegang saham utamanya tapi tidak terbaca kalau dalam legal dokumen yang di sini nah kalau aturan itu diberlakukan saya kira itu akan memudahkan juga kita bisa memenahi media jadi kalau misalkan real oh pemilik sahamnya itu si A memilik saham TV ini realnya itu benar-benar 70% misalkan ya sudah 70% kalau ada apa-apa kan impactnya ke dia langsung tapi kalau sekarang kan bisa dipecah-pecah dipecah-pecah oh 30% sehingga kalau ada apa-apa impactnya cuma 30% buat dia yang lain itu disebar ke berbagai pihak saya kira aturan beneficial owner ini perlu didorong betul supaya lebih transparan di marketnya kekuatan investor ya investor independen untuk bisa menyuarakan apa yang harus dituntut yang kedua adalah regulator bursa saya tidak tahu aturannya sekarang sudah diperbaiki atau belum kalau dulu kami media selalu memberitakan kadang-kadang memberitakan itu tidak hanya memberitakan supaya isunya ini berjalan kita bagi ke analis kita bisikan ke market supaya agak goyang di marketnya kan kemudian kita sampaikan ke regulator untuk dipanggil aturannya memang ada bahwa semua informasi kalau ada ketidakjelasan pelaku pasar modal harus atau perusahaan-perusahaan emiten yang harus menyampaikan keterbukaan publik keterbukaan informasi ke publik nah persoalannya di kita seringkali cuma sampai kewajiban investornya ditanya sudah menyampaikan penjelasan tertulis atau kalau didesak pun sampai public expose public expose itu cuma bla 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 menjelaskan selesai esensi masalahnya tidak terjawab satu kasus misalkan dulu misalkan yang sampai sekarang menurut saya itu saya masih masih juga bertanya-tanya misalkan ketika dulu kasus Semenci Bino melibat apa dulu masih dimiliki oleh Pak Hasim Yohadi Kusumo itu ada sekitar 1 triliun lebih dana yang dipertanyakan di publik disini ini kemana ditaruh dimana nah penjelasan resmi perusahaan ditaruh di satu negara kepulauan saya lupa Vanuatu atau Kement Island atau mana dibelikan surat utang tapi begitu dilacak apakah real surat utangnya atau tidak tapi tidak bisa kembali saya menulis terus bursa meminta untuk penjelasan penjelasan cuma dibilang ya ini sudah dibelikan surat utang dan nanti akan dibayar selesai terus kita mau nulis lagi nulis apa lagi bahannya kan tapi terus tulis akhirnya kasus itu selesai ketika Semeci Minong dibeli oleh Holchim dibeli oleh Holchim berikut dengan liabilitinya yaitu write-off hilangkan tidak ada lagi kasus nah investor publik ya sudah menelan luda saja kan uang itu kemana kita tidak tahu jadi saya kira memang regulasi di pasar modal regulatornya dan juga bagaimana sistem ownership ini akan sangat penting mewartai nantinya juga industri media kedepan baik sudah cukup tuntas tadi ya dari sisi kinerja perusahaan media sahamnya memang untuk bagi perusahaan yang ber kecimpung di pasar modal ini memang membutuhkan satu kepercayaan dan media juga butuh kepercayaan memang sayangnya memang pihak-pihak yang bisa berkontribusi terhadap kepercayaan sebuah media ini masih sungkan untuk bergerak entah itu dari media dari analis juga seakan-akan media ini menjadi satu-satunya mungkin jenis perusahaan publik di Bursa EPEC Indonesia yang sebenarnya perusahaan terbuka tapi seperti tertutup seperti hilang dari sorotan gitu sementara citra ini menjadi masalah bagi perusahaan lainnya bagi perusahaan tambang bagi perusahaan bank tapi seakan-akan citra ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan media jadi memang perlu banyak pihak yang terlibat seperti kata-kata jari juga para jurnalis lebih perlu menghilangkan kesungkanannya gak perlu malu jeruk makan jeruk gitu ya walaupun mangga setara bukan jeruk ya analis juga harus lebih teliti mungkin tidak juga dari sisi kinerjanya tapi juga dari sisi citra perusahaan baik terima kasih diskusinya cukup menarik dan mudah-mudahan nanti kita bisa gelar lagi diskusi untuk menarik para opinion maker di pasar modal terima kasih terima kasih selamat menikmati